Shalom Bapak-Ibu Sudara, Gashilin Tuhan Ini kami ada berada di kota tua Yerusalem Menyusuri lorong-lorong Jalannya naik turun Nanti kami akan menuju ke tempat perjalanan Yerusalem Ketika di salib Soalnya kita ketahui Tuhan Yerusalem pernah ngomong Bahwa tujuh berusaha lah masuk ke pintu yang sesak Karena banyak orang yang berusaha masuk tapi tidak akan dapat Karena luaslah jalan dan lebarlah pintu yang menuju kepada kebinasan dan banyak orang yang masuk ke lalu Tetapi sempitlah jalan Sesaklah pintu Yang menuju kehidupan Dan sedikit orang yang mendapatkan Sudara, kalau Allah mengalami kesulitan, kesusahan Mungkin juga dianiaya karena kita menjadi orang Kristen Atau kita diperlapkan tidak adil Atau kita dikata-katai, kata-kata negatif disingkirkan Karena kita mengiring Yesus Ketangilah kita ini memang benar-benar sedang berjalan di jalan yang sempit Itu sebabnya bersyukurlah kepada Tuhan Jangan mengeluh Jangan membalas kejahatan mereka dengan kejahatan Tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan Karena kita sedang berjalan di jalan yang sempit Ketika sekarang ini Sudara dan saya sedang berjalan di jalan yang sempit Dan Yesus berkata Bersuka cita dan bergembira lah Karena upahmu besar di surga Tepikian, kaya-kaya Tuhan Yesus memberkati kita semua Amen